Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel 3movie, mantap! Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan alur cerita film India yang berjudul Barat yang dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Ali Abbas Jafar dan diproduksi di bawah naungan Salman Khan Film Film ini dibintangi oleh Salman Khan dan Katrina Kaib Film ini menceritakan sebuah perjuangan Barat yang diperankan oleh Salman Khan dalam menapkahi keluarganya Di kehidupan sehari-harinya, Barat selalu terbayang oleh ayahnya dan adiknya yang hilang di kerusuhan antara India dan Pakistan Barat menaruh harapan untuk bisa menemukan ayah dan adiknya yang hilang Oke, tanpa lama-lama, mari kita sikat alur cerita filmnya Dan ini alur cerita film Barat Selamat menonton! Cerita dimulai diperlihatkannya Barat yang masih kecil Pada tahun 1947 di tempat tinggalnya terjadi kerusuhan antara India dan Pakistan Yang mengharuskan Barat dan keluarganya meninggalkan Pakistan Barat dipercayakan oleh ayahnya untuk menuntun adiknya bernama Gudia naik ke kereta Namun sangat disayangkan, Gudia terjatuh dan ternyata Barat gagal membawa Gudia naik kereta Sehingga ayahnya harus turun untuk mencari Gudia Sebelum turun, Barat diberikan pesan agar selalu menjaga keluarganya dan orang-orang terdekat Dan ayahnya berjanji akan menyusul ke toko bibinya Setelah ayahnya turun untuk mencari Gudia, ternyata kereta sudah mulai berangkat Yang pada akhirnya Barat bersama ibunya pergi tanpa Gudia dan ayahnya Dua minggu kemudian Barat dan ibunya sampai di pengungsian Delhi Yang kemudian datang ke toko bibinya Di sana Barat berserta ibunya tinggal sementara dengan keadaan seadanya Lalu Barat bertemu dengan teman sepengungsinya bernama Piliyati Barat yang masih kecil harus banting tulang untuk menapkai keluarganya Sesampainya Barat dan Viliyati bertemu dengan ratu sirkus yang bernama Radha Lalu Barat dan Viliyati menawarkan untuk gabung kerja di sirkus Sehingga sampai besar mereka bertiga menjadi tim yang menguasai sirkus tersebut Setiap harinya Barat menghibur para penonton dengan aksi gilanya Pada akhirnya ada yang meniru aksinya Sehingga mengakibatkan kecelakaan Di sana Barat memilih untuk berhenti Takutnya remaja-remaja meniru aksinya Tanpa mempunyai sekil dasar yang hanya mengadalkan keberaniannya Lalu Barat mengucapkan salam perpisahan kepada Radha Dengan pelukan yang membuat si Kepin bangun Berlanjut ke tahun 1964 meninggalnya Perdana Menteri Yang mengakibatkan merosotnya ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan Hingga di mana Barat dan Viliyati mendapatkan lewongan pekerjaan Untuk bekerja di timur tengah sebagai pengebor minyak Lalu Barat dan Viliyati mendatangi tempat seleksi Dan di sana mereka bertemu dengan Kumudreina sebagai kepala staf Mereka pun mengenalkan dirinya masing-masing dan melakukan seleksi Namun setelah melakukan seleksi Perwakilan dari India tidak ada yang lolos Barat pun kecewa sehingga dia protes kepada atasannya Kalau para pekerja India tidak ada yang diterima Maka mereka akan menganggur Dan pada akhirnya mereka pun melakukan olahraga lima jari alias colai Dengan segala alasan dan rayuan Barat Pada akhirnya kepala staf pun menerima Barat dan teman-temannya Lalu keesokan harinya mereka pun berangkat ke timur tengah Sesampainya di sana Barat dan temannya pun langsung melakukan pekerjaan dengan semangat Namun ketika Barat sedang bekerja Tuan Kumud pun memperhatikannya dengan tatapan benih-benih cintanya Kemudian Barat menemui Kumudreina Untuk membicarakan soal pekerjaannya Karena gaji yang diterima belum mencukupi untuk menapkahi keluarganya Apalagi adiknya yang sebentar lagi akan menikah Lalu Barat meminta untuk dipindahkan ke terowongan pipa gas Meskipun pekerjaannya mempertaruhkan nyawa Namun Kumudreina sangat mengkhawatirkan Karena itu terlalu bahaya bagi Barat dan teman-temannya Tetapi Barat tetap memilih pekerjaan itu Karena gajinya tiga kali lipat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Keesokan harinya Barat dan teman-temannya pergi ke terowongan pipa gas Untuk memulai pekerjaannya Dengan gaji yang tiga kali lipat itu Mereka bekerja dengan penuh semangat Setelah bekerja berminggu-minggu Hal yang tidak diinginkan pun terjadi Di hari ke-21 Terowongan kantong gas pun meledak Barat dan teman-temannya pun lari kocar kacir Karena ketakutan Sebagian yang lainnya berhasil naik ke atas Sedangkan Barat dan Vilayati Komudreina pun yang mendapatkan kabar Langsung bergegas ke tempat kejadian Karena ia khawatir dengan Barat Barat yang terkenal adakan batu tidak sadarkan diri Sehingga terbayang sosok ayahnya Yang selalu menguatkan untuk tetap kuat Menghadapi segala kesulitan dalam hidup Lalu Barat pun bangkit Dan membawa teman-temannya yang terluka keluar dari sana Melihat Barat dan yang lainnya selamat Semua orang menyambutnya dengan sangat penuh gembira Terutama Komudreina Kemudian Barat diberikan apresiasi Karena telah menjadi pahlawan Sekaligus di sana Komudreina Yang dari dulu menyimpan rasa Mengungkapkan perasaannya Tak hanya sampai disitu Komudreina yang tidak mau terlalu lama mengajak Barat menikah Namun Barat menolaknya Karena ia takut pernikahannya menghalangi ia dalam menepati janji ayahnya Untuk selalu menjaga dan menapkahi keluarganya Komudreina yang kecewa mendengar jawaban tersebut Lalu meninggalkan Barat Beralih di rumahnya Barat yang kedatangan pacarnya Mehek untuk melamar dan sekaligus Mempersiapkan pernikahan Mehek Tiba di pernikahan Mehek Barat dikejutkan dengan kedatangan Komudreina Di depan keluarga Barat Komudreina kembali mengungkapkan rasanya Jika pernikahan menghalangi Barat untuk menepati janjinya Komudreina rela tidak menikah dengan Barat Asalkan ia bisa terus bersama Barat Mendengar ucapan tersebut Barat juga mengungkapkan rasanya Dan mereka berdua akan tinggal bersama tanpa menikah Berlanjut Barat yang melihat toko bibinya akan dijual Barat pun mencegahnya Karena ia menaruh harapan bahwa suatu saat ayahnya akan menemui Barat di toko tersebut Sesuai janji ayahnya dulu Kemudian Barat mempunyai niat untuk membeli toko bibinya Yang mengharuskan dia pergi untuk bekerja sebagai awak kapal Namun Ibuja menolak karena itu terlalu berbahaya untuk dirinya Namun Barat akan pergi bersama Vilayati Karena ia masih menaruh harapan di toko tersebut Barat dan Vilayati pun pergi untuk bekerja sebagai awak kapal Di saat bekerja mereka dikejutkan dengan datangnya badai yang sangat besar Pada akhirnya mereka pun selamat Hari demi hari pun telah mereka lewati Sampai dimana Vilayati menemukan pasangannya Ia pun akan menikah saat ia pulang Setelah mendapatkan uang yang cukup Barat pun pulang dan langsung membeli toko bibinya Akhirnya Vilayati menikah Dan Kumudraina yang sekarang bekerja di stasiun tipi Dalam program tipi tersebut akan mempertemukan orang-orang yang hilang Di kerusuhan antara India dan Pakistan pada tahun 1947 Di hari pertama program dijalankan Barat mengharapkan bisa menemukan ayah dan adiknya yang hilang Di sana orang-orang dan Barat menceritakan tentang insiden dan ciri-ciri keluarganya yang hilang Hari demi hari setelah program berjalan Orang-orang bisa menemukan keluarganya yang hilang Namun tidak dengan Barat Sampai saat ini ia belum menemukan tanda-tanda ayah dan adiknya Hingga sampai 40 hari pun dari program yang berjalan Barat belum menemukannya Barat pun merasa putus asa Namun Kumudraina meyakinkan bahwa Barat pasti akan menemukan ayah dan adiknya yang hilang Sampai dimana Barat mendapatkan kabar bahwa ada orang tua yang menanyakan anaknya yang hilang Bernama Barat Mendengar itu Barat pun dengan penuh harapan bahwa itu adalah ayahnya Namun ternyata di saat siaran tersebut Cerita yang didapatkan tentang keluarga korban tersebut berbeda Dengan cerita hilangnya Gudia dan ayahnya Bisa dipastikan itu bukan ayahnya Dari kejadian tersebut Barat benar-benar sangat putus asa Di saat orang-orang sudah bisa menemukan keluarganya yang hilang Namun Barat masih belum menemukan tanda-tanda Gudia dan ayahnya Tibalah Kumudraina memberikan kabar bahwa ada gadis dari London yang akan tampil di program TV tersebut Barat menyebutkan bahwa adiknya bernama Gudia Namun gadis tersebut tidak tahu nama aslinya Dan menceritakan bahwa ia anak yang diadopsi dari Mirpur Lahore Yang teringat oleh gadis tersebut ketika berlari mengejar kereta Saudaranya bilang Gudia ini bukan karena apal oke Dan Barat mengatakan bahwa Gudia mempunyai tahilalat di belakang telinganya Dan benar saja gadis tersebut mempunyai tahilalat seperti yang dimaksud Barat Dengan segala ciri-ciri yang telah dia berikan bahwa gadis tersebut adalah Gudia Barat dan keluarganya pun sangat bahagia dan terharu bisa menemukan Gudia Dan Komodraina mengucapkan selamat atas ketemunya Gudia Kemudian Barat dan keluarganya menjemput Gudia di bandara Mereka pun berpelukan hangat setelah sekian lama tidak berjumpa Dan Barat yang sudah habis harapan untuk menemukan ayahnya menjual kembali toko tersebut Dan di akhir film, Barat dan Komodraina memilih untuk hidup bersama tanpa pernikahan Ending yang sangat abstrak Dan itulah alur cerita film Barat Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya Saya Admin undur diri dan hatur terima kasih Sampai jumpa di video